Kemudian terjadi pada 11 Mart sidang kabinet, disitu ada pemberitaan mengenai soal istana sudah dikepung oleh pasukan yang tidak dikenal. Sebelah Mard itu kemudian lantas sampai ke Bogor, kemudian ke Bogor. Kemudian di antara tiga perwira, yang dua menjadi menteri, yang satu adalah Panglima Kodam, Sava, Pak Basuki Rahmat, kemudian Lantas Yusuf, sama Amir Muhammad sebagai Panglima Kodam. Melihat situasi demikian, itu sangat memperhatinkan, mempunyai ide untuk menemani Bung Karno ke Bogor. Tapi karena masih ingat ada atasannya, sehingga lapor kepada saya, saya dalam keadaan sakit pada waktu itu, di tempat tidur karena kumat. Tenggoroan kalau sudah kumat sampai pada kursen dan sebagainya, tidak bisa menghadiri Pak Sidang Kabinet pada waktu itu. Kemudian datang ke rumah, menteritakan semua kejadiannya, Allah minta izin untuk menemani Bung Karno di Bogor, saya izinnya silakan, baik. Lantas tanya, pesen apa, Bapak? Saya mau pesen satu, sampaikan salam dan rumah saya. Yang kedua, sampaikan kalau saya disakit, tidak bisa di tadi. Yang ketiga, sampaikan saja, kalau saya diberi kepercayaan, keadaan ini saya atasi. Itu saja. Terus tidak macam-macam, jadi saya hanya menurutkan, kalau saya diberi kepercayaan, keadaan ini akan saya atasi. Dengan demikian, saya perhitungkan bahwasannya segala lamanya, apa namanya, di aluh antara beliau dengan saya itu, orang beliau sudah melangkap itu, sudah melangkap itu. Lantas ini berangkat. Setelah datang ke sana, ya laporan dan sebagainya semua dimarahi dengan aslinya. Saya menteri, kamu sampai terseri demikian. Kemudian lantas sampai, bagaimana cara mengatasi ini? Ya, anul saja Pak, dipercayakan saja kepada Pak Arto. Marah lagi, sudah beliau-beliau. Kurang apa saya percaya, sudah diberi pangkat, naik, jadilah sebagainya. Ya, tapi barangkali perlu tertulis. Nah, baru kemudian, kalau begitu, nanti dibuat surat tertulis, dibuat setika, dipercendera, ditambah dengan semua wapak redam. Bandrio, kemudian Pak Lemena, sama Kherio Seleh. Terus, Sekretarisin Sabur, dibuat. Akhirnya, kemudian ditanda tangani. Nah, itulah perintah sebelah surat lahir. Ditanda tangani, sudah mendekati sore. Dan isinya adalah memberikan memenang kepada saya daripada perlu. Untuk mengambil tindakan atas nama beliau, gitu. Untuk mengamankan daripada perjuangan, revolusi dalam sebagainya, gitu. Itu terus merupakan suatu wunang yang luar biasa, gitu. Dan kemudian atas ini dibawa ke Jakarta. Sudah agak malam pada waktu, kurang lebih ya, mendekati isya, gitu. Kemudian saya masih di rumah, disampaikan, saya baca, saya putuskan kemudian, bubarin PKI. Dan PKI, kemudian atas, karena persyaratan pada waktu itu, itu harus sebelum yang ambil keputusan, ada koordinasi dengan menteri-menteri panglima angkatan. Saya ada rapat, ada di Kostrat. Lama, berjalan kan, semua perwira, dan semuanya telah ditunjuk. Pokoknya saya menggunakan, mengubarkan daripada PKI. Dan semua dikonsep, baru setengah setengah jam satu malam itu, itu saya tanda tangani, gitu. Jadi dengan demikian, lantas, apa nama, berlaku daripada perintah mengenai pengeluaran. Daripada, apa namanya, apa namanya, PKI tersebut. Jadi sudah tanggal 12, tanggal satu, itu. Nah pagi hanya diumumkan. Mungkin, kemudian lantas, beliau katanya, semua bapak berdoa kumpulkan, dimarahi, gitu ya. Dimarahi. Dimarahi. Akhirnya, diputuskan salah satu untuk dikirim kepada saya, Pak Lemena. Tanggal 13, itu dikirim. Kemudian tanya, kepada Pak Nha Yusalim, karena setelah selesai, kemudian saya kembali lagi ke rumah untuk istirahat. Pak Lemena mengatakan, kalau saya manggil saya remas, apa enggak keliru itu? bubaran PKI, itu. Sahabat kata, rendah, itu dia. Di surat rendahnya tidak ada. Ya memang enggak ada, tidak ada, gitu. Kalau enggak ada, kalau sudah setuju, dua pakaian begitu. Pokoknya marah, kita dimarahi. Sudahlah, saya bertanggung jawab. Dia tahu kalau saya bubarkan PKI, dia tahu, dia tahu. Enggak percaya, itu. Kemudian setelah, berapa hari kembali, lantas pengguna dari Bogor kembali ke Jakarta, saya sudah enggak baik, saya sempat. Pakai helikopter di muka istana, saya sempat. Saya laporkan, Pak, ini keadaan demikian. Terus saya, saya katakan, PKI sudah saya membargkan. Tinggal Bapak sekarang, dengan koridat. Terima kasih. Terima kasih.